setelah di video sebelumnya saya membahas tentang selenoid palep disini saya akan membahas tentang pressure switch teman-teman disini saya akan jelaskan secara langsung bagaimana cara kerja dari pressure switch ini ini hanya contoh saja cara kerjanya seperti apa jadi disini saya contohkan seperti di tempat kerja saya ya di PLN pembangkitan jadi disini ada 2 buah pompa yang dimana untuk mempompakan air yang dimana disini 2 pompa ini adalah salah satunya adalah standby jadi hanya satu saja yang kerjanya normalnya itu hanya satu saja dan disini ada pressure switch nya buat apa nanti buat sinyal ke panel listrik nya atau buat indikator ada penurunan atau tidak si pressure air nya kayak gitu teman-teman nah disini saya contohkan wiring simple nya dari pressure switch menuju ke panel dan ke pompa air ini contohnya seperti ini nah jadi dari sini nanti mengirim sinyal ke panel listrik ya atau yang ada di switchboard bahasanya sedikit ingilis ya mohon maaf karena bingung juga menjelaskan secara indonesianya ya silahnya mah ini adalah panel listriknya seperti itu dari panel listrik ini nanti dihubungkan ke pompa yang 1 dan terhubung juga ke pompa yang 2 signal-signalnya seperti apa jadi nanti disini dari pressure switch teman-teman akan mengirimkan sinyal ke panel dari panel akan langsung mengirim sinyal juga ke pompa 1 dan ke pompa 2 seperti itu nah disini saya akan jelaskan secara normal operasinya si rangkaian ini contohnya seperti ini lihat nah kayak gini teman-teman pompa airnya ini bekerja hanya satu saja atau normalnya adalah satu saja untuk starnya disini untuk kaliran airnya masuk ke output yang ada disini yang dimana tekanannya sudah terlihat adalah contohnya 8 bar teman-teman disini juga ada 8 bar jadi yang ngalirnya itu hanya ke arah yang atas saja atau pompa 1 saja seperti ini terus bagaimana cara kerja dari pressure switch ini nah sebelum ke cara kerjanya disini saya akan contohkan pressure switch ini ada settingannya teman-teman jadi settingannya itu adalah nanti 5 bar jadi disini belum ada sinyal yang masuk ke panel ini ini juga sama ke pompa airnya juga yang ke nomor 2 ya belum ada indikasi apa-apa karena tidak mengirim sinyal dari pressure switch ini nah contohnya di output ini nanti akan ada masalah atau ada kebocoran airnya supaya nanti si pressurenya tetap 8 bar maka nanti si pompa 2 ini akan running teman-teman runningnya dari mana yaitu dari signal pressure switch ini seperti itu saya contohkan ya disini contohnya tekanannya berubah menjadi 5 bar lihat nah contohnya berubah menjadi 5 bar karena ada kebocoran atau ada masalah lah di outputnya sedangkan si tekanan airnya harus 8 bar saja tidak boleh kurang dari 5 bar karena settingan pressure switch ini adalah 5 bar maka akan otomatis nanti akan mengirim sinyal ke panel sini lihat nah warna merah ini ya mengirim sinyal ke sini dan akan mengirim sinyal juga ke pompa nomor 2 ini sehingga nanti pompanya akan berputar seperti ini lihat ketika pompanya berputar seperti ini maka akan otomatis aliran air yang dari input sini mengalir ke arah output dan untuk tekanannya menjadi 8 bar kembali lihat saja disini sudah 8 bar ya karena dua-duanya start karena tadi ada penurunan tekanan sehingga diproteksi oleh pressure switch ini sehingga mengirim sinyal kepada panel ini sehingga nanti sinyalnya untuk men-start pompa nomor 2 ini dan ketika sudah 8 bar seperti ini dia akan mempertahankan terus 8 bar tergantung masalah yang ada di outputnya kalau masalah di outputnya ini tidak terlalu besar maka ini akan terus menerus 8 bar tapi jika ada masalah yang sangat besar nanti akan turun lagi sampai 5-4 setelah 3 bar pasti akan trip atau akan mati si pompanya seperti itu teman-teman tapi disini kasusnya masih 8 bar saja seperti ini berarti untuk masalah outputnya tidak terlalu bahaya kita tinggal perbaiki outputnya atau kebocorannya maka nanti setelah aman kita tinggal stop saja pompa yang nomor 2 seperti ini lihat nah ketika di stop maka disini akan tetap pressernya 8 bar karena sudah diperbaiki untuk kebocorannya dan untuk aliran si airnya akan tetap di pompa 1 seperti ini jadi tidak ada masalah lagi jadi jika ada penurunan sampai 5 bar karena settingan pressure switchnya 5 bar maka nanti akan mengirim sinyal ke panel lalu mengirim sinyal ke pompa 1 dan pompa 2 sehingga pompa 2 nya nanti akan start seperti ini nah kayak gini kalau kita stop saja yang pempa 2 nya akan seperti ini nah kayak gitu teman-teman cukup dipahami kan ini adalah pressure switch yang sering dipakai di industri-industri termasuk di pembangkitan-pembangkitan listrik teman-teman karena saya kebetulan bekerja di PLN pembangkitan maka akan sering sekali menjumpai pressure switch seperti ini jadi bukan hanya air saja ya ada tekanan udara ada tekanan oli juga bisa teman-teman jadi tergantung kebutuhan si industri tersebut nah jadi jika teman-teman ada pengalaman yang lain silahkan komentar di bawah karena ini hanya pengalaman saya mungkin agak sedikit pengalamannya teman-teman mungkin lebih banyak pengalamannya dari saya oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati